ya hari ini gue bakal servis si Kuro ya karena kalau kita lihat odometernya itu sudah di 54.000 udah kelewat 4.000 kilo dan ya kenapa 50.000 nya Kuro dan 50.000 nya si putih beda karena pada saat gue mencoba ngebangun usaha gue ada kendala alhasil si Kuro udah gue rasa udah gak bisa masuk benda resmi lagi dan karena ada kendala juga pas proses klaim warranty lama so daripada sama-sama nunggu lama dan biayanya cukup mahal nanti di 60.000 70.000 dan seterusnya jadi gua bongkar sendiri dan gua pun juga sudah nggak pakai oli ACMW gua lagi nyoba pakai oli ini dengan SA yang sama 5w30 sebenarnya ini di khususkan buat LCGC ya dalam artian buat mesin-mesin yang rawan panas jadi harusnya dengan sama-sama GF5 apinya SN dia bisa sama kayak si SGMW dia bisa nggak nguap banyak ini yang galon 4 liter walaupun ini gua nggak tahu pakainya berapa setau gua sih antara 37 38 kalau bukan di filter jadi lebih kurang 4 terus seperti biasa gua juga ganti filter olinya dan lu masih ada engine flash nah ini mau gua pakai buat ngebersihin sisa-sisa dosa-dosa dosa oli SGMW di sini biar nggak jadi apa namanya kerak karbon karena kalau nggak diganti dia bakal jadi kerak karbon dan di dalam situ dan yang terakhir nanti gua karbon cleaning untuk di era trotter body terus di dalam jeruan sono biar asik so nggak pakai lama gua mau bongkar kita lakukan prosesnya satu selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 saya tentunya, semoga bisa jadi inspirasi buat semuanya di saat pandemi atau pacak klik lebih tepatnya pandemi mode kelar, cuman pacak kliknya belum so, gue YS mohon pamit, kita ketemu lagi di video berikutnya dan jangan sampai patah semangat bye bye